Nah bisa, saya gak mau Sampai SD aja, saya gak mau maksa anak belajar Cukup sampai sore, malam Waktunya ayah sama kamu, sama mama Terus jangkrama Cerita kekeladanan Rasulullah kapan? Ada orang tua yang anaknya ampe gede Gak pernah cerita tentang kekeladanan Rasulullah Semuanya sibuk, PR, LKS, PR, LKS Nih Indonesia PR, LKSnya berjigun Tetap nomor 53 dari lima negara Jadi cukup Saya pengen dia bahagia Dekat sama orang tuanya Saya gak mau kalau mamanya marah-marah ngajarin anaknya Sini gak, sini, sini, sini Duduk sini, duduk Gila, kenapa ya ibu, 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 anak-anak, kalau marah, gini, gini Bisa bikin ini, ada anak-anak, sini Belajar sama mama, enak Sini gak, sini Bukur, campur, campur, bukur, campur Bukur, campur, campur Sini, 5 plus tambah 8 5 tambah 8, 3 Simpen satu Ada kan ero, simpen satu 10 menit Mana deh, udah gak bisa Dari 10 menit nih Udah disimpen, hilang Capek dah Tentangga saya tuh anak lembanya Firman Keluar rumah Selawin, buka jalan Gak belajar lagi sama mama Dia jawab Males om, belajar sama mama nyakitin Sekarang dia udah SMP Ibunya ngeluh ke saya Kenapa anak saya sekarang gak terbuka sama saya Gak pernah ngomong sama saya Gak deket sama saya Iya, dulu udah saya bilangin Ngapain Cuman gara-gara PR Gara-gara KS Gara-gara anak gak sekolah Ibu rela marahin anak Anak yang gak mau sekolah Ya bu, bukan anak yang nakal Mungkin dia dapet bully di sekolahan Mungkin dikatain temennya Mungkin dihina temennya Ngapain ibu ngomelin Jadi yang perlu itu adalah Komunikasinya dan Nginya mati Ya Sinap yang menghubungkan Niaran nih Ibu bayangin begini deh Ibu tuh terminal gak? Terminal, terminal, terminal Kalidres, Pulau Gebang Kampung Rambutan Kalau gak ada bisnya Berfungsi gak terminalnya? Enggak Ini terminalnya Udah dikasih dari lahir Sama mungkin jumlahnya Tapi ini Banyaknya jaringan Tergantung Stimulasinya orang tua Kalau didiemin tuh anak Dia gak bisa apa-apa Jaringannya gak tumbuh banyak Kalau ini gak tumbuh banyak Itu yang disebut Anak yang sampai tua Merepotin orang tuanya Anak yang gede Apa-apa gak bisa Anak yang gak bisa Mencahin masalah Dirinya sendiri Ini Jarang Makanya Saya menyambut baik nih Tepuk tangan dulu Buat ibu Ketua PKK Di luar Acara ini Supaya ini ilmu Merata Gak cuma orang-orang Yang bisa dengar seminar Di hotel-hotel Orang tua yang Punya kesempatan Ikut seminar-seminar besar Tapi berharap Semua nih Kader-kader PKK Kosianu Burupaut Bisa membagikan ini Ke orang tua yang lain Bahwa 0-8 Sedang masanya Kepadatan Sinak nih Jaringan-jaringan ini Tumbuh 80% Nih 8 tahun Usia Sampai 18-18 tahun 20% Makanya Dibilang Kalau mendidik Anak di usia dewasa Bagaikan melukis Di atas Air Susah Bisa gak Ngerus lias air Gak bisa Udah telat Makanya dulu Waktu paut Ini penting banget Bangun fondasinya Ahlaknya Bukan calistungnya Bilangin Sama orang tua murid Ya Oke Ini bunda Ini marah Apa ngasih materi saya Permasalahan yang ada sekarang nih Lihat tuh Ada anak-anak ngerokok Ngeleng Kalau ada anak yang Bawa-bawa lem Ibon Iket Nguap Ngembun Itu buat disiik Buat dicium Tuh Ada anak-anak ngerokok Ini PKK nih Yaitu Pembekalan ke mereka Nih Bukalnya gini Sekolah pengasuh Bu Rumah Sekolah Masyarakat Ini mempengaruhi Perlakuan kita Kenapa Bu Di rumah Tentang pola asuh Pola asuh sendiri Ada Tiga Empat Otorite Orang tua ngatur Permisip Anak yang ngatur Cuek Tidak ada yang ngatur Moderat Saling mengatur Masing-masing Dari pola pengasuhan ini Punya dampak Jangka panjang Dampaknya apa Tuh yang tadi saya bilang Kak Dana Anak saya tuh selalu Diolahin dulu Baru jalan Dibentak dulu Baru jalan Dimarahi Dimarahi Cerang-cerang dulu Baru jalan Kenapa bisa begitu ya Kak Dana Iya Karena Anak ibu gak bisa mengatur diri sendiri Kenapa bisa begitu Dulu pasti Otorite Udah Terus dikolok tuh Bu Tuh kali mbak Nana Dia tahu Menerkan Bukan dia dukun Tapi melihat Bagaimana anak seperti ini Oh pola suci dulu begini Tuh dampaknya Jangka panjang Kalau otorite Cemas Tidak percaya diri Kurang inisiatif Gimana mau bangun sendiri Orang udah kebiasaan Bangunnya pakai Kedua melin Gimana mau mandi sendiri Orang kebiasaan Harus mandi Harus bentak dulu Itu terpola Jadi otomatis Diri dia Jadi kayak robot Permisif Nih Mas Danang Anak saya sering Ngomel sama saya Banting-banting Barang Kalau gak dibeliin ini Gak mau jalan Kalau gak dibeliin motor Gak mau sekolah Iya Hari ini Anak ibu udah ngatur ibu Kenapa? Karena dulu Ibu pola asuhnya Permisif Saya emang gak bingung Dulu ibu udah dibiasain Dimanjarin tuh anak Apa-apa diiyain Gak butuh aja dibeliin Cuma gara-gara anak rewel Anak nangis Jadinya kayak begini Nah ibu bilangin Jangan sampai telat Karena usia dini ini penting Ngebangun tuh Perlaku karakter dia Cuek dan sebagainya Ya ibu Ini materinya Karena masih ada 250an Jadi saya lebih terlihat terus Nanti ini saya Jadiin pdf Nanti saya kasih ke Panitia Nanti ibu dikirim Lewat WA Supaya ibu buka handphone Ibu belajar ini Ya Seneng gak Baik ya saya Baik ya Mana suara asemnya Makasih Bu saya kesin lagi ya Bu Lura Kalau ada suara asem Sambal terasa Pake limo ya Nah Ini abad 21 Sampai umur berapa Kak Danang Sampai umur 6 tahun Biar dia kuat Ya Ibunya kadang-kadang yang Kecanduan bu Anaknya enggak ibunya Adek ayo main ayunan yuk Di air petra Main ayunan disitu Main ayunan Anak main ayunan Tangan kirinya begini Adek kurang kenceng ya Kok enteng Anaknya nyangkut di pohon Dia banyak enggak tahu Jadi Itu Tentang bermain Cukupkan anak bermain Bermain adalah hak anak Anak yang kekurangan Waktu bermain pada saat pautnya Maka nanti Gedenya dia malah Berbalik pengen main Enggak mau belajar Yang kedua Motivasi Di pohon Bukan anak Harus bisa calistung Tapi harus dilatih Seneng calistung Seneng Enggak sama bisa Beda kan Ya Seneng Pengen Sehingga SD nya Ibu enggak nyuruh-nyuruh Lagi belajar Dia pasti udah seneng Nah Kenapa enggak boleh Harus bisa Nih Soalnya guru pohon Masih ditanya Ibu Ngapain saya masuk pohon ke ibu Mendingan saya ke les Bimba Calistung Anak saya SD Udah bisa baca akhirnya Udah bisa ngitung Kan lebih enak Di pohon ibu gimana Musi bu langsung Yaudah kalau begitu Kalau ibu gak mau dipot saya Ngitung muridnya Enam Bilang satu tinggal lima Eh jangan ada bu Sini lah bu Kenapa gak boleh bu Saya khawatir Nanti Otak anak ibu cederal Karena belum waktunya Kok bisa begitu Ya iya Kalau anak dipaksa Harus bisa Terus dia gak bisa Dia ngerasa apa Stress Kedua merasa Minder Anak kecil Apa yang dirasakan Apa yang dilihat Apa yang didengar Masuk ke alam bawah sadar Alam bawah sadar inilah nanti Yang menggerakkan orang Sehingga Itu yang disebut dengan karakter Maka karakter dibentuk Pada saat Anak itu usia dini Ibu mau milih Anak itu Rajin Ibadah Atau anak ibu Hanya pinter calistum Terserah ibu Kalau saya sih Saya lebih mementingkan Pondasi anak saya Adalah ahlak Biar dindingnya calistum Biar nanti Ataknya adalah Pahatahuan dia Tapi Pondasi anak saya Gak boleh Gak harus ahlak Dinding mah gampang Ntar kalau pendasinya kuat Bener gak Nah nanti tolong Sampai kan itu Jadi Masih motivasi ke belajar adalah Buat lingkungan senang Menyenangkan Jangan Fonis anak dari hasil Biarin hasilnya kayak gimana Itu mengurusan Tuhan Yang penting proses Makanya kalau ada Berapa nilainya dek Empat Empat Alhamdulillah Ayah dulu tiga Abis itu Ayah belajar Dapat tujuh Sini anak ayah Belum ayah Yang penting Anak soleh ya dek Yang kumpulin ayah Sama mama Di surganya Allah ya dek Nah cukup Gitu ya bu ya Supaya anak termotivasi Anak gak takut sama ibunya Anak gak minder Anak gampang ngomong Komunikasinya bagus Berkolaborasi sama orang lain Bisa diterima di masyarakat Dan dia juga bisa Mengendalikan teknologi Untuk kehidupannya Demikian mungkin Saya mohon maaf Sampai jumpa di masyarakat